Hadir, Pak. Hadir. Mohamad Wisnu. Ijin, Pak. Poncianus Payoga. Rafa. Pak Poncianus, hadir, Pak. Raffi Atun. Hadir, Pak. Yuni. Hadir, Pak. Dikit. Kolis Taufik Rohman. Hadir, Pak. Ini siapa yang hadir yang ngomongin? Kolis, Pak. Kolis. Kamu nggak masuk atau gimana? Hari Senin saya masuk, selasanya lagi ada musibah, Pak. Jadi nggak bisa masuk. Oke, saya percaya aja ya. Tulisannya. Indepi di masing-masing sama Tuhan. Saya mau pusing. Oke. Ini banyak tulisan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Bentar, bukan ini. Rumah kerjaan saya. Sebentar ya. Kita masuk di minggu ketiga. Untuk korea ini. Kita akan belajar tentang PHP. salah satu masyarakat pemogaman web yang sering digunakan, PHP dan HTML5. Ini contohnya ya. Ini dia pakai SNPP yang kalian udah install. Ini SNPP. Ini dia pakai SNPP yang isinya kan ada package server. Terus ada package MyADB di dalamnya. Terus ada Perl. Terus bagi labelnya. Sama Vagilic client. Kalau saya nggak lupa. Itu jadi package. Nah, ini dia pakai SNPP. Nah, buat ini gimana? Ya, sama aja ya. Sama seperti HTML. Hanya tekniknya yang berbeda. Ya. Nah, ini contoh dari client site. Interversite. Nah, untuk buat ini bisa pakai editor. Programing apa aja ya. Ya, kalian tahu ya. Bisa pakai visual code. Atau apapun lah yang kalian tahu ya. Ada banyak. Saya juga kurang tahu sih semuanya. Nah, ini contoh aja kalian. Nah, ini library-library-nya nih. Kayak misalnya saya mau pakai C++ disini saya tinggal install library-nya nih. Nah, installing. Di install nanti saya tinggal bisa pakai bahasa C++ disini. Ya, gitu lah. Oke. Jadi, ini tagging-nya sama ya kayak HTML. Kalau HTML kan tag-nya dia beda tipis sih. Dia bukan tanda koma ya. Mereka kan dia slash HTML. Terus kalau HTML 5 ada doc type. Yang dulu pernah kemarin kita bahas. Nah, ini cuma disini doang. Di tagging-nya doang. Tapi overall sebenarnya metode di dalamnya sama persis. Maksudnya metode penulisannya cuma master tag-nya doang berbeda. Even akses penulisan dia ke database juga sama aja. Nah, ini contohnya dari server-side. Dari server-side ataupun dari client-side. Oke. Nah, ini contohnya-nya. Contoh pembuatan PHP file. Ya, tapi yang sangat sederhana. Gitu. Jadi, ini bisa. Kalian bisa buat di notepad plus atau notepad biasa. Nanti save-nya itu tinggal all file. Tapi save-nya file-nya bikin .php. Nah, otomatis nanti semua bosot udah bisa sih. Udah support PHP. Ya, mostly semua bisa. Otomatis nanti dia bakal baca sama seperti yang kalian lihat. Nanti ada tulisan sama sebagai PHP. Ini seperti pertama aku. Oke. Nah, struktur dasar juga sama antara HTML dengan PHP. Ya, cuma beda penulisannya doang ya. Even sampai kayak if else juga sama. Oke. Tipe variable juga sama. Komentarnya. Nah, komentarnya ini yang beda dia. Nah. Ini untuk variable-nya ya. Selalu dengan tanda dollar. Ya, kalau di HTML dia nggak tanda dollar. Langsung. Even dapat JavaScript juga nggak tanda dollar. Jadi, kalau JavaScript dia langsung sebut. Bisa jadi ada dua explicit sama implicit kalau di JavaScript. Ya, tapi ini PHP. Jadi, supaya nggak bingung sih PHP aja deh. Nah, jadi kalau PHP itu panggil tanda dollar begini. Slower-nya sama nilai dari sebuah variable. Ya, gitu. Ini contohnya. Nah, ini kalian bisa download materi yang disini. Kalian bisa ambil ya. Bisa ambil di. Apa namanya disini. Earning. Ini ada nih semuanya. Ya, selalu kalian udah bisa akses. Ini saya kasih ini ya. Kita balik lagi. Sebentar. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalau yang metakraset sini nggak. Ini cuma beda. Dia metode penulisan datanya. Tapi ini nggak mesti harus ada sih metakraset. Langsung aja ke title. Otomatis. Title itu masuknya judul ya. Judul di halaman web-nya. Yang variable PHP. Nanti di dalamnya ini ada ini. Ini nama. Ini konsepnya sama yang di awal tadi. Nah, untuk tipe data. Sama seperti bahasa pemegaman lain. Ada tipe data string. Integer. Ya, double array object. Boleh. Boleh. Boleh itu to or false. Object itu misalnya bahasa pemegaman basis object. Ya, kenapa objek? Tentanya javascript. Javascript itu bisa dibuat. Diput di dalam PHP maupun HTML5. Nah, ini contoh tipe datanya. Ya, dia buat tipe data. Sebenarnya ini banyak. Karena ini pemegaman web. Sebenarnya kalian try and try di dalam setiap mata kuliah. Jadi kalian benar-benar harus coba. Enggak hanya sekedar lihat. Jadi kalian coba. Nanti. Ini kan ada kayak gini nih. Contohnya ini kan kalian bisa coba. Ini juga kalian bisa coba. Jadi kalian bisa coba. Karena in the end nanti ada tugas. Terkait dengan bahasa pemegaman PHP ini. Oke, kita balik. Nah, struktur data. Nah, itu ada konstanta ya. Jadi nilai sebuah konstanta ini maksudnya tetap. Ya, jadi gak bisa berubah. Misalnya kita udah di-fensi A. Contohnya ini. Nama ini sama dengan Johnny. Nilai sama dengan 90. Jadi ini udah konstanta. Tidak bisa berubah. Nah, jadi kalau dipanggil variable ini contohnya. Nama saya adalah titik nama dipanggil variable. Ini BL artinya dia enter di bawahnya. Sama ini juga. Jadi ini nanti harusnya nama saya adalah si Johnny. Terus enter. Nilai programming saya adalah 90. Itu dikalaul di browsernya. Jadi yang saya sarankan ya. Pertama install editor dulu. Editor programan. Apapun yang kalian biasa. Gumpukan. Kalau gak install ya pake notepad plus-plus lah. Jangan notepad doang. Nanti bingung. Oke, nah untuk komentarnya sama nih. Komentarnya kalau di PHP agak beda sih. Kalau yang di sana itu pake jintang pagar apa gitu. Kalau yang di sini dia. Kalau di sini dia stress-stress. Oh enggak. Kalau di PHP dia buka kurung. Tanda seru deh. Abis itu tutup kurung. Tanda seru. Nah itu. Itu bukan PHP ya. Html. Kalau di PHP. Ya ini dia pake stress-stress. Nah terus. Ini sama ya. Ini saya cepat aja. Karena abis ini saya mau. Infokan javascript sedikit. Walaupun sebenarnya di emateria hari ini harusnya PHP-nya cukup. Tapi saya kasih tambahan aja. Sebagai input aja. Nah ini contohnya dia. Sedikit dari komentar. Kalau berkomentar. Jadi dia menjelaskan masuk pemugaman ini. Pemugaman ini untuk menjelaskan. via struktur data yang disibat konstanta. Nah untuk tugas. Tolong buatkan seperti ini. Nanti ditampilkan. Jadi intinya tampilannya di webnya itu seperti ini. Kenapa tugasnya lebih kompleks dibandingkan bahwa contoh-contohnya. Ya common ya. Karena memang begitu dihasilkan. Karena kalian memang dituntut untuk melakukan ekspor. Gimana caranya untuk bisa melakukan ekspor ya otomatis. Oke. Harus Google, internet. Terus kalian coba. Itu kenapa tugas selalu lebih serif dibanding. Contoh-contoh yang di klien sering. Ini contohnya kalian harus buat kabel dulu. Kalau itu substitus kalian harus input. Apa namanya gambar-gambar ini. Sebenarnya nggak mesti harus gambar ini. Gambar ini kita sangin ya. Mau gambar kayak gimana. Nah yang gimana ini otomatis nanti dibuat di satu folder. Kita pakai tiga panggil nih si gambar ini. Ini semua cuman view sih sebenarnya ini view. Tapi bagaimana membuat view itu jadi sebuah tabel. Itu tugasnya. Sebenarnya kalau kalian tahu. Kaosnya ini nggak sampai dua jam juga udah kelar. Oke. Itu untuk PHP. Ada yang pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Jadi ini ada tugas nih. Kalau tidak ada, bisa lanjut. Deadline tugasnya ini atau sampai minggu depan, Pak? Minggu depan. Saya sengokasi deadline itu minggu depan. Kalau kita hari sasa, berarti hari sengokasi yang sama. Tujuannya yang supaya nggak ada alasan. Ibuatnya saya nggak ada waktu pagi ini. Nah itu saya nggak mentolir hal-hal tersebut. Kalian sudah komit untuk kuliah, ya otomatis sudah harus terima segala konsekuensinya. Apa itu tugas, ujian, aksen. Jadi udah tahulah. Oke, saya lanjut lagi. Jadi JavaScript ini sebenarnya bapaknya si Java. Bapaknya dia di Java, tapi dia turunan. JavaScript yang... Kenapa dia punya JavaScript? Karena dia markup language. Salah satu markup language. Selain PHP dan HTML5. Oke, dikembangkan. Jadi si Java. Untuk historinya ini nanti kalian bisa baca sendiri. Saya akan share. Saya udah share. Saya lupa juga. Ininya. Saya coba share deh. Saya lupa. Nanti ya. Coba share. Good ya. Ini dia karena saya... Parah dulu. Nah, oke. Untuk pertemuan ke 4 dan 5, saya juga akan share. Nah, kita nima akan membicarakan tentang basis data, basis data dan database, dan bagaimana akses menulis ke database. Itu akan kita bahas di pertemuan yang ke depan. Oke, jadi ini untuk... Jadi bahasanya pemrograman JavaScript itu bisa ditempel di dalam HTML maupun PHP. Baik di body ataupun dimanapun selama dia masih di dalam satu hit. Kalau di, atau satu hit itu artinya di dalam satu file. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau JavaScript itu dia tidak menggunakan compiler. Tidak ada compiler yang disebut bahas pemrograman. Tapi kalau Java ada compiler. Apa itu? Biasa disebut Java virtual machine. Kalau kalian pernah dengar. Java virtual machine dengan JVM. JVM ini, betul. Ini sebenarnya mini virtual machine. Yang untuk compile setiap bahasa pemrograman Java. Tapi kalau JavaScript dia itu interpretasikannya langsung ke web browser. Artinya web browser kalian itu harus sebenarnya bisa membaca javascript. Karena javascript ada versi 1, versi 2, versi 3, artinya ketika javascript kalian tidak bisa membaca javascript yang versi 2.0, itu tidak bisa terbaca. Jadi itu kenapa selalu, kalau pembuat aplikasi, itu kalau sudah pakai javascript selalu disarankan untuk upgrade n-1 dari latest. Misalnya latestnya tersebut 2.0, ya kalian minima 1.0. Itu untuk apa? Untuk isu-isu terkait dengan untuk presentasi bahasa pemrograman. Mau javascript, PHP, HTML. Karena HTML kan ada HTML4, tapi sekarang yang lagi bumi HTML5. Yang lebih ringan memang. Nge-load gambar ringan, nge-load video juga ringan. Oke, saya lanjut saja. Ini contohnya untuk javascript. Ini sama, mau di HTML5, mau di PHP, ini sama. Ini kalian bisa put, tinggal baca script language javascript. Otomatis itu di bawahnya ini sudah bahasa pemrograman javascript. Ini contohnya. Oke, untuk komentarnya, ini tadi agak berbeda ya dikit. Nah, kalau PHP itu backslash-backslash dua kali. Nah, kalau ini backslash bintang. Atau backslash-backslash. Ini agak berbeda, hampir sama sih untuk PHP 5 dengan javascript. Oke, saya lanjut. Nah, jadi javascript ini bisa dicempel selama masih di dalam satu hit. Satu hit ataupun satu file. Nah, terus selanjutnya bahkan javascript. Mesti javascript yang dalam ukuran besar, pemrogramannya. Arti banyak query pun panjang, bahkan sampai connect ke database. Dia pasti menggunakan file external. Artinya dia memanggil ya source-nya di mana. Begini. Nah, di dalam bahasa pemrograman javascript ada istilahnya event. Nanti saya nggak tahu kalian udah belajar belum nggak ya? Jadi itu satu bahasa pemrograman misalnya kalau kita klik mouse-nya. Yang klik kanan, maksudnya apa? Klik kiri. Maksudnya apa? Kita gerakan gimana. Itu event-event yang ketiga bakal program yang akan pop-up yang muncul. Yang akan dijalankan. Namanya disebut event handler. Kalau di javascript. Ini contoh justasinya aja. Bahwa javascript. Karena dia tunai java ya. Javascript, c++ itu pemogama bus objek. Atau .NET. .NET juga pemogama bus objek. Oke. Ini contohnya. Kalau kita bisa lihat. Ini dia buat. Tapi ini bukan tampilan ya. Ini jadi script ini bukan ditampilkan. Jadi dia nulis sebuah meter aja di sini. Tapi ini kalau kita jalankan. Ini nggak menghasilkan apa-apa. Ini nggak ada menghasilkan apa-apa. Oke. Terus. Nah ini salah satu contoh event handler. Jadi sebagai contoh. Ini dia nge-link ke website ini. Jadi kalau dia misalnya. Nge-klik si siapa namanya. Si Ivan. Si Fujitsu ini. Saya jangkan lah. Bentar. Ini hingga. Pasti. Saya juga nggak tau. Bundan ada ga sih website Fujitsu.com nih. Seperti. Nah ini. Apa sih. Enggak tau beneran ada ga sih website Fujitsu.com. Nasib. Kayaknya enggak ada deh, harusnya ini kalau kita sort, misalnya kita iniin, ini ada tulisan, apa namanya, tanda menyewet link lho. Berarti ini kalau begini ada samping problem yang bisa membawa saya. Ini ada tulisan harusnya Anda menyewet link lho, jadi ada kayak komen gitu kalau kita lihat di sini, maksudnya kita tandakan ke depannya. Berarti ini ada problem sama kom saya, saya enggak tahu apa dan saya juga enggak mau saya tahu, karena itu dia, tapi poin saya sudah menanggapkan. Harusnya Anda ada tulisan yang ingin saya ceritakan. Anda menyewet link lho ini. Ketika saya mau nyewet dia memang, kalau dia enggak saya out ke sana, ya otomatis enggak ada tulisan apa-apa. Nah, untuk inputan, nah itu pun berarti ini biasa digunakan untuk pembuatan form atau, ya pembuatan form ya, atau masukkan password setiap ada konfirmasi ya. Nah, misalnya apakah Anda dimanjikan, yes, nah itu kan kayak gitu, itu confirmation. Nah, itu namanya inputan. Nah, ini langsung bisa kita coba. Nah, ini saya stop dulu dong. Sebentar. Nah, misalnya, dengan saya aja deh. Nah, gitu. Lihat, ini jalan. Oke. 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 Ini ya. Nah, ada juga konfirmasi. Ya. Biasanya dia begini, ada pesan. Ini membuatkan pesan untuk Anda. Nah, biasanya dia lihat-lihat begini soalnya kita jumpai ya. Di website-website yang pop up, pop up. Nah, itu saya bisa pop up, pop up atau window. Nah, itu sama aja maksudnya. Oke. Nah, ini. Nah, variable. Variable. Nah, variable itu. Jadi, variable di javascript itu tidak boleh menggunakan nama pemrograman yang sudah diisa. Contohnya, bolehan, if, else, abstract, big. Banyak integer. Instead of, infinity, implement. Ya, while do, switch, case, kayak gitu-gitu tuh gak bisa digunakan. Ya. Terus, dia gak bisa pakai, apa namanya, email, gitu. Itu gak bisa juga. Kenapa? Karena ada karakter-karakter Akeong. Atau minus, dia gak bisa. Tapi kalau karakternya underscore, bisa. Kenapa karakter Akeong ini gak bisa? Karena berarti karakter tersebut sudah di-reserve di dalam pemrograman javascript. Itu asalnya. Dia bisa spasi kosong. Harus punya minimal, dia harus ada di-reserve. Atau underscore, gak ada spasi. Oke. Nah, ini contohnya. Ya. Baik. Dan ini. Oke. 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 Nah. Ini saya bilang, dia tidak menampilkan gitu. Kenapa? Karena dia The Human Rights. Ya. Kecuali dia, kita panggil lagi disini. Oke. Nah, gitu-gitu deh, bentar ya. Ya. oke ini saya lanjut nah untuk variable itu ada sama seperti bahasa pemegaman berbasis objek ya berfanya semua berbasis objek itu pasti tahu ada istilah variable lokal dan variable global nah variable global ada variable yang bisa digunakan oleh semua ya semua fungsin atau modul sebaiknya kalau variable global enggak hanya tentu saja modul tertentu saja atau fungsi-fungsi tertentu saja ya umumnya ya kayak gini ya kata-katanya tuh jika disini bagian awal dari program yang artinya semua fungsi di dalam program bisa diakses jadi di mostly digunakan variable global itu di atas jadi disebut di atas di awal contohnya yang ini kalau ini sih saya agak kagu ini bukan variable global kalau ini contohnya kalau saya lihat ya mostly ini semua sama variable global ya ya oke jadi variable global jadi javascript ini di atasnya si head body di atasnya si head itu dia udah di jadi kalau misalnya ini kan skipnya di head misalnya ini kita pakai jadi kan PHP ya nah PHP nah disini dia disebut misalnya far nah ini variable global jadi semua yang di dalam sini bisa dipakai ini si A ini A sama dengan misalnya apa ya 1 lah gitu lah nah ini bisa dipakai ini variable global kalau ini semua contohnya variable lokal oke jadi yang bingung ya berarti yang bisa gunakan ini ya cuma sampai sini doang yang bisa misalnya A ini berarti ini A yang di sini bisa dipakai ini doang gitu A yang dia maksud di sini ada A yang di sini tapi mostly bedakan lah ya nanti ini gak bisa jalan nanti dia bingung kalau oke oke setentuhnya nah terus untuk dengan bulat dan data desimal ya kalau di desimal itu dari 0 sampai 9 desimal atau A sampai F ya saya gak akan bahas float berarti yang ada koma-komanya ya ya oke nah ini tipe data string ya kalau N artinya kembali ke balis awal ya kayak tadi BR kan dibati di bawahnya itu sama tipe string nah kalau tab berarti kita harus nambahin jadi ini sebenarnya masalah peletakan kalimat gue bahasi string mau seperti apa gitu ya ya yang bolehan tadi saya dibilang 2 of force 2 nanya 1 force nanya 0 cuman itu nah ini sedikit contoh konversi tipe data ya ini bisa dicoba juga nah ini overata matematika udah tau lah terus buat apa misalnya kan nah jadi ini ada prioritasnya artinya kalau kita misalnya misalnya 2 tambah 2 dikali 3 nah itu ada prioritasnya mana dulu dikali otomatis dilinjakan kekalian ya kalau seperti tadi yang saya bilang oke ini opa atau matematika oke pembanding logika nah sebentar saya mau nah ini logiknya nih ini pakai inputan yang tadi ya dia pakai inputan nah jadi ini kalau dia buat program nih kalau yang lebih besar dari 1 sama dengan 60 itu lulus jika jika tidak lebih besar dari sama dengan 60 berarti tidak lulus ya nah jadi dia masukkan 50 hasilnya tidak lulus dia masukkan 60 karena memang betul beratnya kan sama dengan lebih besar sama dengan 60 berarti hasilnya lulus ya nah ini bahasa pemrograman yang ini sebenarnya hampir sama ini if dan else tapi tidak ditulis explicit dia eh implicit sorry implicit dia nah kalau yang yang ditulis ini kenyataan tanpa else ini kayak gini jadi ini contohnya nah ada juga if besar multiple if ya nah multiple if jadi ada kondisi kondisi misalnya jika dia sudah apa ya contohnya ya kalau kalian pernah buat for chart nah pasti tau lah if asini buat apa kondisi multiple condition ya nah untuk multiple condition kondisi juga bisa pakai switch and case ini sama untuk multiple condition juga hanya bedanya di bahasa pemrograman kalau switch and case once dia udah ketemu di dia katakan jadi bakal coba satu-satu nih tapi once dia udah ketemu di siapa namanya case ini misalnya udah selesai oh iya dia berarti nilai satu itu pasti udah dapet yang pindah satu dia break dia gak bakal jalanin yang gini tapi kalau if dan else if dan else dia bakal jalan terus even dia udah tau nih padahal dia udah ke hari yang nol berarti kan minggu harusnya dia stop disini dong tapi dia udah bakal cek lagi disini di jalanin itu kalau if multiple if atau if besar nah kalau switch enggak dia udah break stop nah terus ini contohnya lah kalian bisa coba ya di rumah jadi balik lagi ya ke individu masing-masing apakah mau melakukan atau tidak nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung whatsapp saya jadi kalau fungsi kursif itu apa fungsi kursif itu dia memanggil dirinya sendiri misalnya ini contohnya ya dipanggil nih faktorian dari ini matematika sih faktorian dari n if n sama dengan 0 return 1 else faktorian berarti berarti kan kalau dia kalau kita input kita nilainya enggak sama dengan 0 ya dia langsung balik langsung selesai gak jalan aplikasi atau tutup tapi kalau misalnya kita maksikan dia bukan 0 misalnya ini dia masukkan dia 4 berarti disini jadi faktorian itu 4 dikali 3 dikali 2 karena n-1 jadi n itu jadi 4 tapi karena faktorian matematika jadi 4 kali 3 kali 2 jadi dia memanggil dirinya sendiri 4 kali 3 kali 2 berarti apa 2 4 gitu apa lagi ini sama ya hanya sama-sama fungsi oke nah untuk objek nah ini jadi untuk navigator baik dia button ataupun apapun checkbox ini ada ada form penulisannya juga ya tampilan ini contoh doang contoh doang untuk checkbox pakai checkbox macam-macam sih bentuknya ya mau bentuknya bu kotak angel bullet ya itu beda lagi ya ya jadi untuk navigator itu ada besar window untuk objek yang paling besar di dalam sebuah objek kendera ada satu objek yang ditampilkan dalam bentuk sebuah halaman itu disebut objek dokumen jadi jadi berarti dalam sebuah pop-up atau window ya terus kita panggil lagi misalnya checkbox sebuah dokumen form ini kan kayak gini dia panggil pop-up terus di dalamnya ada dokumen form lagi ya misalnya checkbox contohnya nah ini objek-objek standar ya di dalam javascript aslinya sih lebih dari sini tapi yang pasti digunakan yang ini objek-objek re itu untuk jahaskan objek misalnya kayak tadi 4,3,2,1 itu kan objek re karena ini terlihat seru terus habis itu bolehan post onto dead waktu ini function nah ini function sesuai objek kita mau bikin function apa dari program yang kita gunakan nah ini mat ini bisa fungsinya kita bisa fungsi bikin fungsi sendiri makanya dibiang tergantung kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nah ini matematika terus ada lagi objek but number terus ada lagi ekspresi 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 ini biasanya string oke ini satu-satu dijelaskan ini ini rentetan objek date sama ratio ini bisa coba ya ini contoh buat password nah ini juga bisa ini jadinya begini ini sampai sini ya sebenarnya sampai habis ini tapi karena gak muncul saya tambahin disini oke jadi jangan bingung ya ini kalian bisa coba juga oke itu tugasnya so far sejauh ini ada yang mau ditanyakan tugasnya PHP aja minggu depannya aja lagi oke kalau tidak ada yang ditanyakan minggu depan sebahas dikasih tadi sedikit iman terus saya kasih tugas untuk dikasih sekarang PHP dulu ya tugasnya itu saya gak sengaja sebenarnya ada pakai HTML juga disini hanya ya ini sama aja kita langsung bahas PHP aja selesai biar ada edit juga makanya sama jadi ini tugasnya tolong disiapkan ya kalau tidak ada yang ditanyakan atau ada yang belum absen ya silahkan kalau untuk program ini formatnya nanti bentuk lagi screenshot scriptnya sama hasil outputnya gitu Pak iya betul kalau kalian baca gambarnya beda kan saya bisa baca scriptnya kayak tadi oh ini salah nih kayak gitu even tinggal copy paste aja terus saya lihat kalau gambarnya sih saya gak lihat minimal ya inilah kan kelihatan ya makasih Pak yuk oke kalau tidak ada yang ada yang ada yang belum saya absen terus kalau dikasih gue saya lebih kejam maksudnya untuk absensi tapi kalau sekayawan ya boleh saya kasih video kalau sekayawan saya no excuse gak ada alasan mereka gak kerja gak ngapain tapi kalau sekayawan ya saya kasih ada yang belum saya absen terakhir sebelum saya tutup oke kalau tidak tidak ada saya tutup saja pertemuan kita kali ini sampai jumpa di minggu depan kerjakan tugasnya waktunya saya berikan agak jauh dan selamat bisahat terima kasih 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 terima kasih